Intro Sopir angkutan umum mengeluhkan masih banyak penumpang yang belum bisa mengikuti penyesuaian tarif baru pasca naiknya harga bahan bakar minyak padahal sejak BB menaik, tarif angkutan umum pun secara otomatis naik namun adaptasi kenaikan tarif angkutan umum justru tidak mendapatkan respon yang baik dari penumpang menurut salah seorang sopir angkutan umum sampai saat ini penumpang justru masih menggunakan tarif lama padahal sopir memiliki kewajiban untuk menyetor sewa armada kepada pemilik kendaraan kondisi tersebut membuat para sopir angkutan umum kelimpungan terlebih keterisian angkutan juga mulai sepi Pada saling mengerti, ya naik itu Gimana mas? Ibaratnya tuh harus saling mengerti ini kan lagi soal solar naik penumpangnya gak mau pada nambahin angkos walaupun seribu dua ribu tuh bisa Jadi tarifnya tetap ya? Ya naik dua ribu Sebetulnya? Iya benernya sih Tapi penumpang bayarnya tetap kongkos yang sebelumnya Iya susah dimintain nambahin seribu dua ribu tuh susah Sementara para sopir juga berharap kerjasama kepada para penumpang untuk membayar tarif baru pasca naiknya harga bahan bakar minyak Terlebih kenaikan harga BBM menambah biaya operasional dan menurunnya pendapatan para sopir angkutan umum Muhammad Salihin, RCTV, CERBON